Pantai Bembang Seperti inilah view Pantai Bembang Fokus kita nanti berada di sebelah kanan ini Karena di sini banyak didapat batu yang beraneka warna Kalau di sebelah kiri ini Viewnya seperti pantai yang biasa berada di bangkak pada umumnya Yuhu teman-teman Tulisan ini mengingatkan kita untuk menjaga kebersihannya Ayo kita menuju tempat yang menjadi fokus kunjungan kita Di pantai ini saya melihat Fenomena alam yang sangat unik Seperti di batu-batu ini tergambar hewan Tergambar bentuk wajah Mengapa saya katakan unik? Karena setiap orang melihatnya dalam posisi berbeda Dan dalam penglihatan berbeda bentuknya selalu tidak sama Mohon maaf ya teman-teman Fenomena alam ini jangan dikaitkan dengan hal yang bersifat mistis Karena ini merupakan suatu keindahan yang dijiptakan Tuhan untuk kita nikmati Saya ingin mengajak teman-teman Untuk menikmati setiap lekuk dan sudut dan karakter batu di sini Yakin Anda akan menemukan sesuatu yang unik Karena semuanya secara alami terbentuk dari alam Untuk melihat berbagai bentuk dan karakter dari fenomena alam ini Cukuplah kita konsentrasi ke objek Bahwa pohon lohan ini ada tulisan ajakan untuk menjaga kebersihan Kami akan berjalan ke arah timur Untuk melihat keindahan dan fenomena alam lainnya Yang menjadi fokus kunjungan kita pada hari ini adalah keindahan berbatuannya Kami tidak menyanyiakan kesempatan bagus ini untuk berfoto Sudah sampai di sini Rugi kalau tidak mengabadikan momen-momen yang istimewa Penuh keindahan Dengan view pemandangan yang sangat luar biasa Karakter dan corak warna batu di sini Wajib diancungkan dua jempol Oke banget Suara gemercek air dan deburan ombak Dapat membuat suasana hati menjadi nyaman Ini bagian timur dari Pantai Bembang Kelihatan ada sedikit pohon bakau dan pohon perpat Saya lagi berada di Pantai Bembang Jebus Pecamatan Sungai Bulu Seperti inilah Polisi Pantai Ibu sudah di sini Tempatnya wow banget Pihak pemandangannya sungguh luar biasa Dengan batu yang warna-warni Ya tadi kami sempat nyasar Karena berpatokan pada JPS Ternyata JPSnya mengarahkan ke tempat yang salah Dan jauh sekali dari arah ke pantainya Jadi jika teman-teman ke Pantai ini mengikuti arah JPS Mesti hati-hati Dan bila diarahkan ke tempat jalan buntu Dan jalannya kecil Berarti itu salah jalan Dan harus balik lagi Karena sampai ke lokasi ini Jalannya dalam keadaan baik dan besar Tidak ada jalan kecilnya Mari kita kembali Mari mati Corak dan warna-warna batu yang unik Batu di sini mempunyai corak dan karakter beraneka-raga Tidak bolti yang terlalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk menonton videonya Untuk melihat Kelebihan dan keindahan Alam disini Corok warna batu Dengan warna merah marun Ada garis putihnya Seperti berlapis garis putihnya Di pantai bembang ini Batu yang banyak Dan warna-warni ini Hanya berada di bagian timur ini saja Nah tepingnya pun Berwarna batunya Kalau air laut lagi pasang Kita tidak bisa ke sini Karena batu-batu ini semuanya Ketutup dengan air laut Dan kita tidak juga bisa Ke bakau Karena airnya cukup dalam Untuk ke bakau sini Karena air sudah mulai pasang Saya harus buru-buru Pergi ke daerah bakaunya Untuk Mengambil sedikit video Agar teman-teman juga Bisa menikmati Videonya Walaupun Belum sempat ke sini Tonton dan simak video saya Sampai ke bakau Jangan di skip ya Ayo ikuti saya Nanti kita akan pergi Ke bakau Bersama-sama Tentunya Bersama video ini Kita akan Meluncur Ke arah pohon bakau Ada apa saja di situ Pemandangan Pohon perpat ini Lumayan untuk Membuat mata menjadi segar Terima kasih telah menonton Saya melihat Ada ikan yang Bisa loncat Ini kan loncat-loncat Mungkin yang namanya Ikan loncat-loncat Ini sering ditemukan Di daerah bakau Atau perepat Teman-teman Saya sudah melihat batu Yang sangat unik Nanti kita pergi ke batu ini Teman-teman Yang seperti jarum-jarum ini Ini adalah akar Dari pohon perpat Biasanya Di selat-selat Akar pohon perpat ini Banyak Kepiting-kepiting kecil Nanti Saya akan mencoba Mencari kepiting Di daerah sini Nah teman-teman Sekarang Saya sudah sampai Di batu Yang saya bilang tadi Kelihatan unik Dari jauh Sudah kelihatan Sangat unik Karena batunya Ada lubang di tengah Kalau saya lihat Sekilap seperti Dua jari Yang ujungnya Disatukan Tapi mungkin Menurut pandangan Teman-teman Berbeda lagi Tidak berlama-lama Dengan batu tadi Kita pergi ke laut Untuk Menikmati Suasana Pohon perpat Dengan Akar-akarnya Yang runcing Sekalian Iseng-iseng Saya ingin Mencari kepiting kecil Yang mungkin Masih banyak Di sini Kondisi air Yang jernih Tentunya Sangat mudah Untuk melihat Kepiting Nah Kelihatan Kepitingnya Dia bersembunyi Di batu Sini Di bawah Akar ini Yang sembunyi Kita coba Tangkap Apa saja Kepiting ini Hanya buat Iseng Buat Memperlihatkan Kepada teman-teman Bahwa di sini Masih banyak Kepiting Nah Masih ada Kepiting lain Lagi Nah Teman-teman Ini adalah Pohon perpat Seperti ini Ini juga Pohon perpat Kalau ini Pohon bakau Nah Ini ya Pohon bakau Masih kecil Ayo Ada ke Biting Lagi Sebunyi Terima kasih Jepitnya Bersembunyi Di setelah Batu ini Tidak kelihatan Kan Dia sudah Masuk ke dalam Pasir Nah Coba kita ambil Ya Benar enggak Ini tidak Berbahaya Karena Jepitnya Sudah Lepas Tuh Tuh Tidak ada Jepit lagi Tapi Masih kesit Jepitnya Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati